Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara muslim. Adzan adalah panggilan ibadah bagi umat islam untuk menunaikan sholat fardu atau wajib. Kumandang Adzan selain berfungsi untuk memberitahu umat islam untuk bersiap menunaikan ibadah sholat, ternyata ada keutamaan lain yang tak kalah dahsyat. Saat Adzan dikumandangkan, di saat itulah setan berhenti menggoda bahkan sampai lari tak berdaya. Ternyata Adzan bukan perkara sederhana bagi setan. Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan sholat ini diserukan. Bagaimanakah kondisi setan saat Adzan? Simak video ini hingga akhir agar tidak salah menafsirkan. Tapi sebelum lanjut, Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta jangan lupa tekan tanda tombol notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan dengan informasi lainnya yang kami bagikan. Setan adalah musuh nyata manusia yang akan selalu menggoda kepada jalan yang sesat. Mereka akan melakukan berbagai cara agar keturunan Nabi Adam alaihi salam bersamanya di neraka pada hari kiamat gelap. Setiap saat setan senantiasa melakukan siasat untuk menggoda manusia. Waktunya dihabiskan untuk membuat manusia melupakan Allah s.w.t. Namun ada waktu di mana setan berhenti menggoda bahkan lari tidak berdaya, yaitu ketika Adzan dikumandangkan. Adzan merupakan panggilan Allah untuk para hamba melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Ini adalah panggilan umum yang akan Allah perdengarkan kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya termasuk dari golongan setan. Rasulullah mengabarkan ketidaksukaan setan dengan suara Adzan. Sampai-sampai setan berusaha agar tidak mendengarnya dengan cara yang cukup hina menurut pandangan manusia, yaitu dengan mengeluarkan kentut dan suaranya. Rasulullah s.w.t bersabda, Apabila Adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar Adzan tersebut. Apabila Adzan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan ikomah, setan pun berpaling lagi. Apabila ikomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Syaiq Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam syarah Hisnul Muslim mengatakan, Setan menganggap suara Adzan adalah sesuatu yang begitu besar dan sangat menakutkan. Ketakutan dan ketegangannya yang dialami menyebabkan persendian menjadi kendur sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Saluran seni dan kotoran terbuka hingga bisa mengompol atau terkentut. Lalu mengapa setan begitu ketakutan ketika mendengar Adzan? Pasalnya seruan Adzan berisi kalimat Tauhid dan syiar-syiar Islam. Adzan adalah suara keras yang berisi zikrullah azza wa jala dan hal itu menyakitkan bagi setan. Ketika itu setan putus asa sehingga lari dan menjauh dari manusia. Ketika mendengar seruan kebaikan ini, setan berkewajiban untuk melaksanakan serta menjalani kandungan seruan tersebut. Alasan lain yang membuat setan lari karena tidak mau menjadi saksi atas muazzin yang mengumandangkan Adzan. Nabi berkata dalam sabdanya, Semua benda baik kering ataupun basah nantinya akan menjadi saksi bagi muazzin yang mendapat keutamaan pada hari kiamat. Tidaklah Adzan didengar oleh jin dan manusia, batu dan pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Yala Itulah tadi sejelasan tentang kondisi setan saat Adzan dikumandangkan. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh